Baik, berlanjut ke tahap berikutnya yaitu tahap keempat Di mana pada tahap keempat ini Pada tahap keempat ini kita akan menambahkan fitur skor Ketika Flappy Bird melewati pipa Pintangan maka poin akan bertambah Kemudian kita juga akan menambahkan audio ketika poin bertambah Oke, pertama kita masukkan terlebih dahulu GUITEX pada scene Caranya game object, klik noder GUITEX Pada scene tidak muncul namun pada game muncul Jadi untuk mengedit GUITEX Kita masuk ke game Kemudian pada inspector kita terus berdahulu namanya score Kemudian set 0 Lalu font size kita atur Misalkan 50 Kemudian middle center Linen center Tator X nya Ups Y maksud saya Kemudian Kita embedkan Kita embedkan Agar lebih menarik Font Flappy Bird Beserta nantinya audio Kita masukkan juga Kalian bisa mencarinya di internet Oke, audio sudah Font juga sudah Selanjutnya 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 kita Terlebih dahulu Font Type Dari Score Kita masukkan Atau kita klik Lingkaran yang berada di pojok kanan Kita klik Maka akan tergantikan Oke, kita coba play Oke Kemudian Kemudian kita atur Score nya Kita atur score nya Dimana Mengaturnya Pada Prefab Pipe yang telah kita bikin Pada tahap sebelumnya Ini Pada game Object Yang kita selipkan Di antara Pipa-pipa Yang tadi kita buat Di antara pipa atas Dan bawah Pertama Kita klik Prefab Ini Kemudian Pada game object ini Kita add komponen Fisik2D Box Collider Namun kita tidak tahu Apakah Benar Box Collider Sudah sesuai Seperti yang kita inginkan Untuk mengeditnya Kita drag And drop Pada hirarki Jadi Prefab yang ada di Folder Prefab ini Pipe Kita drag and drop Di hirarki Oke Maka akan muncul Settingan Settingan keseluruhan Akan muncul Nah Untuk itu Untuk mengeditnya Kita atur langsung saja Di sini Kita kecilkan Pengaturan di scene ini Tidak berpengaruh Di bagian Prefab Oleh karena itu Copy settingan Yang ada di inspector ini Copy Base Base Oke Oke Cukup Prefab yang ada di Hierarki Kita hapus lagi GameObject Sudah Kita beri Collider Dan perlu Diketari juga Is trigger Kita juga Perlu Mencentangnya Jadi fungsi Is trigger Nanti Kalau Collider Collide dengan Shift lebih Maka akan terus Tidak Contoh Bisa dilihat Perbedaannya Kita coba Play Oke Dia mati Karena Collide Coba kita Centang Trigger Maka tidak Mati Karena itu Kita bisa Melanjutkannya Ke Scoring Jadi kita Menambahkan Script Score Nantinya Diimplementasikan Ke Score Quitex Kemudian Langsung saja Kita bikin Score Kita bikin Public Statik Terlebih dahulu Karena Score adalah Integer Maka Kita pakai Fungsi Int Kemudian Kita set Score Ketika Ketika Pertama Kali Distart Frame Maka 0 Kemudian Pada Update Kita beri Quit Text Dot Text Sama Dengan Plus Score Oke Cukup Kembali Ke Scene Kita Coba Test Score Masih Belum Bertambah Karena Belum Plus Script Score Kita Drag And Drop Ke Quitex Score Untuk Menambahkan Plus Plus 1 Pada Score Kita Tambahkan Script Plus Score Pada Bird Controller Caranya Kita buka Terlebih dahulu Bird Controller Kemudian Kita bikin Void Void On Trigger Enter 2D Dimana Fungsinya Ketika bertemu Dengan Trigger Atau bertemu Dengan Collider Yang Triggernya Kita Centang Tadi Maka Score Score Maka Score Akan Bertambah Sebesar 1 Oke Langsung Kita Coba Score Bertambah Skor Sudah Mulai Bertambah Sekarang Kita Tambahkan Kita Tambahkan Script Juga Untuk Play Audio Pertama Kita Drag And Drop Audio Flappy Ini Ke Sprite Flappy Jadi Kita Tambahkan Komponen Miscellaneous Maaf Audio Audio Source Terus Kita drag And Drop Ke Audio Clip Kemudian Play On Wake Kita Uncentang Lalu Ada Script Bird Controller Scorer Tadi Kita Tambahkan Perintah Ketika OnTrigger Enter 2D Ketika Score Nambah Maka Audio Play Baik Kita Coba Oke Audio Audio Sudah Bisa Ter Ter Dengar Oke Game Sudah Selesai Kita Buat Dari Beberapa Tahap Sampai Tahap Keempat Ini Kita Sudah Menambahkan Scoring Plus Audio Terima kasih Telah Sampai Sampai Jumpa Sampai 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 Sampai